Kita lanjutkan sesi pertama pada hari ini Sebenarnya saya mohon maaf Mumsultan mungkin sudah lelah Mereka menerjemahkan sehingga saya harus Ya tidak ada rotan, akan pun jadilah Kalau ada benda dikit-dikit, makhluk Tema kita pada pagi hari ini Pertama Bagaimana kita menjadi bapak Ini bapaknya kok Sedikit ya Bagaimana menjadi bapak Yang sukses bagi Anak-anak menghafal Al-Quran Berarti ini ibu wajib menyampaikan ibadah Bikin pelakaian sendiri Bagaimana kita menjadi guru tahfid yang sukses berhasil Ini dua tema yang semoga bisa kita selesaikan di sesi yang pertama Langsung saja, kita langsung simak Dan tolong bicara kepada pertanyaan-pertanyaan Sehingga bisa efektif pada sesi yang pertama ini Bagaimana saya menerima kasih 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 Nasihat bagi bapak-bapak ini Atau Abu Janan Yang belum menikah Takhayyaru pada Rasulullah SAW Ketika mau nikah Pilih-pilihlah Takhayyaru Untuk meletakkan Sepirma kalian Ini adalah wanita yang baik Untuk Karena Perempuan Perempuan itu akan melahirkan Anak-anak yang Mirip dengan Saudari-saudarinya Atau Saudara-saudara laki-laki Artinya bahwa Ketika Ketika Seorang laki-laki menikah Maka Lihatlah Perempuan yang kita nikah itu Saudara-saudara perempuannya Kayak apa Saudara-saudara laki-lakinya Kayak apa Karena Wanita ini akan melahirkan Anak yang Ada kemiripan dengan Saudari-saudari perempuannya Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 Ini hal-hal negatif sehingga tetap saja, walaupun sudah selanjutnya, tetap bisa menjadi bapak yang sukses dalam menemani, menudik anak-anak yang menghafal Al-Quran. Jadi kita menghubungi anak-anak yang menghasilkan anak-anak yang menghasilkan. Kita bisa menghubungi anak-anak yang menghasilkan, seperti yang lainnya. Jadi kita menyebabkan, bagaimana saya menghasilkan alamannya. Akhirnya judulnya begini, setelah yang bensak itu telah terlanggur nih, karena dulu gak ngerti hadis, gak ada yang ngerti juga. Dan nanti reksikonya kan dua, putus dan terlahir, atau anak kita tetap menemani, apanya jadi itu. Maka sebenarnya beliau, bagaimana sekarang kita menyelesaikan krisis ini, bagaimana caranya? Jadi kita ambil tengah-tengah ya, ya gak kita tutuskan selatuh adi, juga gak kita tutuskan selatuh adi. Kita biarkan anak kita tetap menambilasi. Beliau berikan cara pertama adalah, kita pergi, tapi harus kita temani betul anak kita. Ketika pergi ke pamannya, kepikirnya, 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 neneknya, tidak dibiarkan sendiri, tapi kita kawal. Bagaimana? 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 Ina! Bagaimana! Cuma berlaku así, enak. Bagaimana kalau tidak berlaku ya tanya, bersama-sama bertanya, Sampai nanti anak kita, anak kita sungkan, dia akan mengatakan begini, dulu paman bilang begini, bapak di majadis, dulu kami diajak begini, habis di majadis, itu sudah masuk ke kepikiran anak kita, sehingga kita tidak salah. Makanya kata-kata dia harus tegas bahwa, ketika berkunjung pun, pertama disedikikan, kemudian ditemani, dan ketika menemani, kita harus memang kekehasilan, tegas dengan sistem pendidikan kita kepada anak kita, dan sampai sekarang adalah model pendidikan paman-pamannya, ini begini. Terima kasih telah menonton! 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 Mirip dengan Untuk ibu Ketika menerima istrinya Harus menerima pelaga Pelaga besarnya Dan sampai hanya awal-awalnya doang Aku mau Salaman jumpa tangan Ke Bapak istrinya Wahid buka Bapak Sayanglah Bapak Setelah dapat anaknya Dengan menggunakan Kewamahnya Misalkan suamimu Kemudian melarang istrinya Untuk berkunjung ke bapaknya Berkunjung ke ibunya dan sebagainya Jika menerima terjadi juga Ini bukan akhlak Islam Baik Baik Bapak Tazawad Sudah kan Ayo Bapak Tazawad Bapak Tazawad Oh Alsap Baik Ter offset Baik Baik Emang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari situ kita lahir dari keluarga seperti itulah lahir bapaknya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Kita memberikan haknya sebagai istri, haknya sebagai suami Dan beliau, pernikahan bukan sehari dua hari dan pernikahan sepuluh tahun-tahun Bisa jadi selama sekian tahun kita mendapatkan hak kita sebelumnya Atau sebagian Kalau mudah mendapatkan semuanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim Kalau tidak mendapatkan semuanya, itulah jadi kehidupan Kita tidak bisa mendapatkan semuanya dan kurang-kurangnya selalu ada Kalau memang, Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang, tidak akan berikan kemurah Enak, tidak akan berikan kemurah Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 ketika sudah punya anak maka seorang Bapak yang sukses memikan sesuatu hak anaknya dari mempunyai York yang baik kemudian akikoh, yang mengakikohinya apa, Bismillahirrahmanirrahim salah, salah atas sini ya nama baik akikoh mulai sama doa tiga doa pertama adalah memberikan nama yang baik kemudian mengakikohinya kemudian menduakannya yang keempat adalah mulai sama mulai sama adalah menyertai anak kita senantiasa menyertai anak kita di masa perhubungannya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mulai dari doa bagi bapak-bapak bisa dimulai sebelum menikah sebelum menikah sudah sudah berdoa tentang diberikan istri yang saling anak-anak yang robbalah dan amin aswadina walikubiyatina kurra ta'aymin doa doa dan amat doa itu seperti yang bisa kan iya juga dia mengharapkan putra setelah istrinya sudah akhirat ketika istrinya mengandung seorang bapak yang yang sukses sampai senantiasa selanjutnya berdoa untuk anak-anak dan ketika lahir dan adalah almid tidak maka ini berdoa dua 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 selamat menikmati 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 dengan anaknya tentu ini setelah pekerjaan utama bapaknya bisa dipenuhi prioritas yang penting setelah pekerjaan mahisya adalah munazama menyertai anak sehingga anaknya terpenuhi secara kebutuhan dari bapaknya terpenuhi juga dari si ibunya sehingga penuh sehingga anak hampir saja tidak memanukan lagi teman kalau aku seharinya dia masih belum teman bertemannya dengan harus kita akan ada teman yang yang baik selamat menikmati kemudian 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 contoh yang luar biasa dicontohkan oleh Tentu Rasulullah banyak kali ya mulai zaman dengan judulnya seterusnya ini contoh dari Imam Malik Imam Malik ini mengajari anaknya membaca menghafal seterusnya sampai putrinya ini kalau bapaknya imam Malik itu mengajar dia itu di belakang hijau dan tugas dia kalau ada murid yang setoran hati salah dia yang yang mulai tanya salah sampai derajat itu kemampuan putrinya karena dikawal ditemani dan dikawal bapaknya sehingga saya saya sehingga ini saya berkata dikawal 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 tidak dikawal itu tidak sehingga bahwa dia dia sehingga dia sehingga dia sehingga tidak terdak selamat menikmati 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 selamat menikmati